Para tulis dunia mengatakan bahwa Indonesia merupakan surga kuliner guys. Namun, ada satu menu yang menjadi tanda soal pertanyaan kepada saya, yaitu kuliner yang bernama Sate Kelatak. Namanya sangat pelik, tapi kabarnya rasanya luar biasa guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi anda yang baru pertama kali hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi anda yang mau subscribe dalam ini channel saya ucapkan, terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam nusantara kepada yang hadir di channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio berasal daripada Sabah, Malaysia dan lebih kepada konten video reaction guys. Dan pada hari ini, saya tertarikkan satu video yang berjudul 3 Makanan Enak Banget di Jogja. Wow, 3 Makanan Enak Banget di Jogja guys. Dan sebelum itu, video ini seramat daripada channel ML Studio. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel ML Studio dengan memberikan subscribe, like, share dan juga komen-komen yang membina guys. Siapa pun tidak sabar lagi, apakah isikan dukungan video ini guys yang mengatakan 3 Makanan Enak Banget di Jogja? Dengan kiraan 3, 2, 1, go! Yang best, makanan yang best dekat Jogja. Yang pertama, korang kena cuba nasi gudek. So, nasi gudek ni, dia punya diet ni lebih kurang je macam nasi lemak. Nasi yang dikukus bersama santan. Tapi dia punya lauk tu ada tempeh, ada cendawan, ada telur pindang, ada sayur nangka, ada ikan masin dan banyak lagi. Korang still boleh add on lauk-lauk lain lah kalau korang nak. Yang kedua, kita ada yangkau. Yangkau ni, dia satu macam, dia berbentuk petak, rasa dia kenyal dan juga manis dan diperbuat daripada tepung pulut. Rasa dia lebih kurang macam mochi lah, tapi dia macam Indonesian punya version. Oh, mochi. Dan yang ketiga, kita ada satay klatak. Ha? Satay klatak? Dengan macam satay klatak kan? Sebenarnya dia satay klatak ataupun satay kambing. Dia bukan satay kambing biasa, dia satay kambing muda. Kenapa satay kambing muda? Oh, begitu pula menu-nya. Sebab dia percayai kambing muda ni, dia punya daging lebih lembut dan juga juicy. So, dia punya penyediaan dia tu pun lain sikit lah. Sebab kalau satay biasa kita makan kan dekat lidi je kan. Tapi satay klatak ni, dia dekat satu besi yang agak panjang. Oh, dia pakai besi. Dan juga kita makan bersama kuah kicap dan juga bawang. Tapi ada juga orang yang makan dengan nasi lah. Okay, saya belajar marketing financial services di UII ataupun Universitas Islam Indonesia. Kita panggil UII lah. Tapi kalau diorang kat sana diorang sebut UEE. I dia punya E kan. So, dekat UII tu dia ada dua kelas lah. Kalau kami exchange student, kami diletakkan dalam kelas international student lah. Di mana kelas yang lagi satu ialah kelas biasa ataupun general kelas. Belajar Indonesia yang nak masuk ke international kelas. Diorang kena ada IELTS. Exam IELTS. Dia berbeza di mana bahasa yang digunakan dalam kelas. Kalau international kelas tu kita akan ada bahasa Inggeris lah. Tapi kalau di Malaysia ni dia panggil... Di Malaysia panggil moed. Sebelum kita pergi, kita tertanya-tanya macam mana kan student kat sana, belajar mereka. Tapi rupa-rupanya sangkaan saya meleset sebabnya bila kita masuk dalam international kelas tu. Nama pun international kelas tu. Kalau kita bukan biasa-biasalah. Mereka memang semua sangat kompetitif. Bila lecturer tanya soalan, semua berebut-rebut nak jawab. Dia berbeza dalam keadaan. Kalau di universiti saya, bila kita lecturer tanya soalan kan macam... Masing-masing macam tengok-tengok orang yang tak nak cerita lah. Pada sesiapa yang suka cuba benda-benda baru, suka explore new things, suka jumpa circle baru. Korang memang kena cuba sekali seumur hidup pergi pertukaran pelajar lah kalau semua yang berada di universiti. Demikianlah video daripada channel ML Studio Guys. Dalam video ini, admin hanya menceritakan tentang 3 kuliner yang dia jumpa di Jogja guys. Katanya 3 kuliner ini enak banget. Wow. Kenapa dia belajar di Jogja? Itulah sebabnya dia dapat bertemu dengan 3 kuliner yang padanya sangat spesial ya. Yang pertama, nasi gude. Nah, nasi gude. Kalau di Malaysia, dia dinamakan sebagai nasi lemak dengan lauknya ikan bilis, sambal, telur. Itu di Malaysia guys. Kalau di Indonesia, dia pelbagai variasi. Lauknya add on. Boleh tambah, boleh kurang. Tapi di Malaysia, dia telah pun diprogram. Nasi lemaknya bersama dengan sambal ikan bilisnya, bersama dengan telurnya, bersama dengan kacang gorengnya. Tapi kalau di Indonesia, apabila sebut nasi gude, banyak dia punya variasi guys. Nasi gude dan nasi lemak di Malaysia, namanya berbeda. Maka secara overallnya, dari segi pesan bahannya pun memang berbeda. Dari segi rasanya pun, hanya nasinya yang sama rasanya. Tapi dari segi bahan-bahannya, lauk-pauknya berbeda dengan yang ada di Malaysia guys. Yang kedua, yangko. Yangko ini sebenarnya dessert. Ataupun pemanis mulut selepas menjamu selera guys. Bahan-bahan yangko ini yang dicerita oleh admin tadi, daripada tepung mulut. Manis dan sangat enak katanya. Wow. Yangko di Indonesia ini seperti mochi. Mochi yang dari Jepun tuh, tapi ini versi Indonesia guys. Dan ini lagi unik dengan bentuknya yang sangat lembut dan ada bulat dan ada petak-petak. Wow. Ini satu persembahan kuliner yang pelbagai variasi guys. Yang seterusnya, sate kelatak. Awalnya saya menyangka bahwa sate ini sate katak. Namanya seperti katak. Lepas saya mendengar, perupanya ini sate kambing guys. Sate kambing. Dan dia bukan kambing yang biasa-biasa. Dia mesti menggunakan kambing yang terpilih. Yaitu kambing yang muda. Bukan yang sudah berumur, berusia, yang sudah tua, jadi nenek-nenek. Bukan. Ini kambing yang muda. Dan dinamakan sebagai sate kelatak. Karena dari segi penyediaannya, dia tidak menggunakan kayu ataupun lidi. Kalau sate biasa, dia menggunakan kayu ataupun lidi. Tapi perbedaannya dengan sate kelatak ini dalam cerita ini, yang admin cerita pada video ini, menggunakan besi guys. Dengan penyediaannya yang sedikit berbeda berbanding dengan sate kambing biasa. Dan ini lebih spesial berbanding dengan sate kambing biasa guys. Mendingan resi-resi nama, cara penyediaannya. Kalau saya ke Indonesia lagi lain kali, saya akan mencari ini guys. Sate kelatak ini guys. Bagaimana rasanya sekiranya merasai sendiri guys. Apabila nanti saya berkunjung ke Indonesia dengan teman-teman. Apapun secara keseluruhan, Indonesia memang terkenal dengan pelbagai jenis variasi kuliner. Sama ada dari segi kuliner, penyediaan nasinya, penyediaan sayur-sayurannya, penyediaan supnya, bakso-nya, cotonya, dan pelbagai lagi. Memang di Indonesia pelbagai variasi makanan guys. Jadi bagi Anda yang belum merasainya, Anda perlu datang sendiri ke Indonesia untuk merasainya yang original made in Indonesia guys. Kalau di Malaysia pun ada, tapi mungkin rasanya sedikit berbeda ya dengan apa yang ada di Indonesia. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Razi Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan pengalaman Anda tentang 3 kuliner ini ataupun pelbagai lagi jenis nama-nama kuliner. Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bawa air.